Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat berjumpa lagi bersama saya Kang Acet Channel Kali ini saya akan kembali menginformasikan tentang bagaimana perkembangan pembangunan tol Bocimi Seksi 2 ini saya berada di kampung Lewinanggung sekitar berjarak 200 meter ke arah selatan dari jembatan tol terpanjang Bocimi ini kondisinya seperti ini masih tetap digeber terus oleh pemerintah agar pembangunan tol ini cepat terselesaikan seperti ini kondisinya ini terus ini masih dalam keadaan maaf ya ini blur ini masyarakat masih berlalu lanang di jalan kecil kita kembali ke posisi utama ini ini saya mengambil jarak yang sangat jauh sekali karena kondisi jalan untuk turunnya sangat sulit ya maaf kalau kondisinya seperti ini ini kalau kita lihat dari dekat sangat jelas sekali ya para pekerja terus bekerja dengan semangat untuk terciptanya sebuah tol bocimi seksi 2 ini agar cepat selesai itu progres pemerintah tahun 2021 agar terselesaikan mungkin sudah segitu saja ya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati